selamat sore sahabat urtikultura kali ini saya bareng Mas Sikit, Purwanto ini generalnya Durian Traveler nah kan? general traveler aku apa? kamu, kamu apa ini? panglima panglima? 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 dia tutup botol jadi sore ini kita dapat kiriman durian jikwin yang katanya harganya wow Rp14.000.000 sebenarnya harga pasti Rp14.000.000 pasti sebenarnya saya juga males sih bahasa ini durian-durian dia pohon-pohon dia mau jual berapa pun ya silahkan tapi kan kita komunitas jual traveler masa kita nggak? masa kita nggak ijip? oh ijip-ijip apa yang punya teman banyak? iya iya teman banyak seluruh Indonesia ada Banyumas apa lagi? itu gudang teman-teman kita semua jadi sore ini kita mau bareng-bareng sama kawan-kawan kita dari Durian Traveler mau review ya review lah kayak apa sih rasanya Durian jikwin itu nah kan kebetulan kawan kita yang di Banyumas ya kebumen kebumen ya itu eh bersedia dan baik hati mengirimkan durian itu yang katanya sih sangat susah untuk didapat kan sebenarnya gampang gampang ada duitnya ada duitnya mesti bisa ada duitnya kenal ada duitnya kenal ada duitnya kenal uangnya mesti bisa tapi dengan catatan kalau buahnya masih nanti oke lah nanti kita lanjut review duriannya eh durian ini apa 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 tunggu ya ada orang ada orang yang yang pasti bukan gua tapi nyata ini durian jikwin kita datangkan ke Jakarta hmm tunggu sebentar ya ini yang namanya durian apa jikwin empat belas juta eh sahabat hortikultura ini durian jikwin ini bukan hok ini benar-benar durian jikwin harganya empat belas juta yang viral itu nah kebetulan kita dapat kiriman dari sumbernya dari sumbernya langsung nah nanti kita mau review rasanya wah mudah-mudahan sih ini fantastis ya iya baunya sih baunya sih oke oke mudah-mudahan sesuai dengan harapan empat belas juta rasanya oke enggak masalah wah kita lihat ya kita ribu dan kita bandingkan dengan tadi lawannya musangking kita bawa juga musangking kita datangkan kita datangkan dari Malaysia musangking langsung jadi mudah-mudahan yang berita itu yang katanya berkali-kali lipat lebih enak dari musangking kita buktikan mudah-mudahan benar selamat menikmati terima kasih teman-teman sudah datang ke acara kita biasa ngukul-ngukul biasa lah kalau kita kan sudah travel senengnya makan-makan toh kita pasti penasaran gimana rasa jack-win alhamdulillah kita sudah dapat dari jack-win dari buka angin walaupun ada berapa versi saya coba konfrontasi ke pak sudin sudah no ternyata dia mengaku bukan tapi ini dari pak samsudin tapi secara bentuk sangat otentik ya saya bilang jadi kita akan lihat semoga sesuai dengan harganya betul-betul dan ini ada teman-teman ada pak reja terima kasih sekali pak reja beliau akan menilai karena kita tidak menilai pengalaman beliau lebih lama 30 tahun malah melintah nyari durian enak silahkan pak reja sedikit cerita tentang durian dulu habis itu sambil kita ase jadi berhubung durian yang sekarang sekarang viral ini saya penasaran juga untuk ikut datang melihat sendiri seperti apa kualitas yang dikatakan durian umbul seharga 14 juta rupiah jadi kalau soal harga ya boleh-boleh sajalah tapi bicara mengenai umbul ternyata begini jekwin ini nih yang viral 14 juta boleh dong kesini juga pengen tahu jekwin ya jekwin jekwin tahan dulu pak jadi gerakin dulu pak mungkin kulitnya masih bisa harga oh gitu iya kita kuali kuali yang kuali yang cukup 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 ini kuali yang jekwin kayaknya kita kuali kita kuali kita kuali karena di kalimantan belum ada iya betas gitu pak kuali kuali dulu deh om sejuta om juta juta satu juri gitu ya bentar pak saya tunggu biar tampilannya mau foto silahkan yang mau foto muskow foto silahkan ini turian 14 juta ini musat ini musat ini musat ini foto dulu ini musat 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 saya dong om saya sudah terlihat saya sudah terlihat ya mohon maaf ya teman-teman jantian ya ya sudah ya kasihan nah pak ini kan ada berapa versi kata belionya yang saya telepon pak sudah dia media mengaku ini dari bapak samsugin dia tidak mengaku ini adalah jatwin punya dia berbapak ini ada penyelipan atau di asal morfologi buah kita juga sudah memeriksa sudah memeriksa fisik luarnya dengan dibandingkan dengan foto-foto yang sudah viral jadi dari situ sebenarnya kita sudah bisa membarungkan bahwa kalau menurut kami di atas 95% bisa kan nah untuk dalamnya kalau kita lihat seperti ini kita memang tidak pernah mengetahui seperti apa karena belum pernah dibuka dan dirasakan kalau memang seperti ini boleh kita nilai bahwa kulitnya masih tebal jadi untuk dikategorikan unggul belum tapi kalau lihat baginya yang besar-besar ini ini sudah termasuk unggul kemudian warnanya warnanya kurang warnanya pucat ya tapi ini belum menentukan rasa kalau rasanya oke ya mungkin itu bisa kita kategorikan tapi secara umum banyak gulian di Indonesia yang tampilannya seperti ini sehingga kalau dikatakan unggul dia belum memenuhi separuh kriterianya kecuali kalau rasanya bagus dugaan saya betul bijinya besar jadi kalau tangkainya kecil kurus kemungkinan bijinya besar dan ini sudah terasa bijinya memang besar kalau daging dagingnya bagus rasa manis gurit kuat wangi wangi kuat sekali pahitnya sedikit sekali sedikit sekali secara rasa ini boleh dikatakan gurit yang bagus tapi dari banyak faktor lainnya dia masih kalah misalnya dengan kembaga apalagi dengan sanjig atau bawa bawa lebih tebal soal rasa bagi kami yang maniak gurian belum tapi kalau misalnya bagi orang yang suka makan gurian ini asik supaya ayo kita coba ini kan banyak ini bisa coba satu satu disesert tidak kasih banyak enak banyak mencobain mbak mencobain ya kita kita coba enak saya bilang ini enak tapi bagi maniak gurian saya bilang belum belum ya pak saya bilang belum teksturnya boleh ada 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 serah-serahnya tidak tidak lumer seperti ini tapi kalau dibanding santin saya bilang jauh jauh sekali jauh pak ya ini ini biji musangking sangat tipi sekali jikwin jadi kesimpulan saya jikwin itu jauh di bawah musangking baik dari kualitas maupun rasa nah sahabat hortikultura dengan kita sudah membuktikan durian jikwin tadi kita jadi apa ya konsumen kita harus jadi konsumen yang smart konsumen yang pintar mungkin yang beli ini durian hanya penasaran tapi setelah penasaran dia kapok tidak akan beli lagi tapi kalau durian yang benar-benar enak durian-durian yang benar-benar bagus sekali beli pasti ingin beli lagi oke terima kasih